apakah yang dimaksud dengan siyam secara bahasa dan secara syar'i jawabnya siyam di dalam bahasa artinya adalah imsak imsak di dalam bahasa Arab yang artinya menahan jadi siyam secara bahasa adalah menahan ya menahan dari apa saja itu secara bahasa siyam atau sawm yang mana makna ini disebutkan di dalam Al-Quran yang serupa dengan makna tersebut firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kisah Maryam apabila kamu melihat dari manusia seorang pun dari mereka maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernadar hanya karena Ar-Rahman Allah saumah menahan saumah disini tidak menahan dari makan minum tapi dijelaskan aku tidak akan mengajak berbicara seorang pun pada hari ini dia bernadar dengan nadar satu sawm yang dimaksud adalah imsak menahan menahan untuk tidak mengajak bicara seorang pun yaitu Maryam binti Imran ya ibunda Isa bin Maryam dan diantaranya disebutkan oleh syair atau dalam satu kasidah khailun siyamun wa khailun ghairu sa'imah tahtal ajaji wa ukhra ta'likun lujuma jadi kuda-kuda yang berpuasa kuda-kuda yang menahan dan kuda-kuda yang tidak menahan di bawah debu-debu dan kuda yang lain yaitu ia berpegang kepada besi yang ada di ia di wajahnya jadi tidak bergerak jadi ya ada juga yang dikatakan di dalam bahasa Arab para penyair yang terdahulu menyebutkan khailun siyamun wa khailun ghairu sa'imah artinya kuda-kuda yang menahan ada juga kuda yang tidak menahan ini di dalam istilah bahasa atau dari etimologi ya siyam artinya imsak menahan